Pertanian di Indonesia akan putus mata rantainya kalau kita generasi muda tidak melanjutkan, tidak meraih pertanian itu sendiri. Mungkin 20 tahun lagi bayam itu bakal jadi sesuatu yang langka dan diperebutkan mungkin, karena sudah tidak ada lagi yang mau bertani. Terima kasih telah menonton! 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 Konsep tentang tampungan air, cadangan air di musim kemarau Jadi di musim hujan harus dipersiapkan cadangan buat air Nah ini salah satu konsep permakultur Konsep bikin sekatan-sekatan ke bawah Di ujung sekatan tanahnya dikasih tanaman inti Yang buat nahan erosi air, uduk ngampung air Salah satunya pohon pisang gitu Jadi ke bawahnya tuh kasih sekatan, pohon pisang lagi Sekatan, pohon pisang Nah itu dia bisa nyimpen air di musim hujan Untuk nanti musim kemarau Ini pisangnya pisang serai, pisang buhun Bisa, bisa dikonsumsi Dan ini pisang, salah satu pisang langka atau jarang di pasaran Karena di pasaran hampir gak ada pisang ini Padahal pisangnya enak dan harum Pisangnya kecil-kecil dia Sebesar jempol paling-paling besar Pertaniannya di sayuran organik sebenarnya Mulai merambah ke tanah maksud itu Dasarnya hobi, awalnya hobi gitu Hobi tanaman yang unik-unik Pas ketemu tanaman yang bisa buat teh, buat bumbu Yaudah akhirnya dikembangin, dikebun Yang tadinya hobi eh malah jadi yang inti gitu Karena ternyata begitu di bles keluar Ke komunitas, ke teman-teman Masyarakat responnya bagus Banyak yang minat Dikasih nama hebcik gitu Yang artinya itu herba racik sebenarnya Gabung bersama komunitas organik Indonesia Sama komunitas ribu kebun Komunitas agritektur Ya kita gabung Yang hebcik itu sendiri tahun 2012 Baru nanam-nanam belum keluar Nah baru 2013 mulai ikut pameran-pameran Intinya gini, kalau kita usaha Kalau kita hobi, disitu hobi Dan sangat suka bareng hobi Maka si usaha itu akan berjalan Dan suatu pekerjaan itu juga akan jadi menyenangkan gitu Nah sama halnya dengan Kang Asep Bahwa di pertanian itu memang hobi Kang Asep Dan memang jiwa Kang Asep disitu Jadi apapun yang terjadi Ya selalu senang, selalu happy Nah tentang hebcik sendiri memang Itu ada satu Satu apa Satu perasaan lebih Misalkan Kang Asep Kenapa si tanaman hebci ini Begitu di ini Karena ia dilihat dari manfaatnya Dilihat dari Manfaat buat kesehatan Terus dilihat dari keberagamannya Sangat banyak Walaupun ini tanaman Tanaman dari luar gitu Tapi intinya Meskipun ini tanaman dari luar Intinya bisa dibudidayakan di negara kita Di tanah kita Karena si tanaman itu Gak ada matinya dia Selain keberagaman dari aroma Dari manfaatnya juga beragam Disini tuh ada kurang lebih Lima belasan lebih Ada rosemary, oregano, parsley, basil, lemon balm, mint, spermin, peppermint, coriander, sapori, stevia, sama deal, terus thyme, marjoram, selasi, masih banyak lagi oregano Dan masih banyak lagi sebenarnya yang tanaman hebci itu Tapi yang trennya yang rame di pasaran itu Itu yang 10 jenis lah mungkin Yang biasa ada di pasta, di pizza, atau di makanan-makanan Eropa Waktu itu ya itu dapat kesempatan ke Jogja, ke bumi langit Keluarlah inspirasi dari situ Pas pulang dari sana yaudah bikin rumah makannya Tentang organik dan tentang pola makan sehat itu Tentang berkesadaran itu Akhirnya ya bismillah bulan April kemarin Ini shop opening sih warung langit Karena ini kan kalau tanaman sayuran daun Apalagi usianya di bawah sebulan Itu akarnya akar serabut Jadi gak ada akar tunggal Jadi cuma ke pinggir-pinggir akarnya Lebih cepat Lebih cepat kalau kita bertani secara organik Secara ramah lingkungan Ya satu keunggulannya Si tanah itu tetap gembur Tetap makin lama itu diolah malah makin subur Dan dia makin bagus gitu Karena unsur hara, tingkat kesuburannya itu PH-nya stabil Karena ada mikroba-mikroba dari nutrisi organik yang ada di tanah Makin kaya gitu Beda lagi sama yang pakai kimia makin lama Tanahnya makin asem Kalau untuk pupuknya Ini ada kotoran Kita bikin sendiri ada kotoran hewan Sekarang bakar Sama hijauan Itu diperlentasi Ini letus romen Cuman ini karena kemarin musim hujan Hujannya kan intensitasnya kerap Jadi ini kena karat Ini kena bakteri dari air hujan Jadi pertumbuhannya memang kalau musim hujan kurang optimal Penangkannya satu harus di dalam Kalau musim hujan makanya lagi persiapan Buat musim hujan Nanti Sebenarnya sih kalau disebut penangkah lama enggak bukan Cuman ya kita memanfaatin lahan ditanam Karena ada menunya juga gitu Untuk di warung Kita ada menu minumannya lemon mint gitu Jadi ya Itu tadi ya nanam Supaya ke depannya Enggak ketergantungan ke pasar Kita udah ada di kebun gitu Tinggal ngambil-ngambil Ada yang ngasih bibit asparagus Yaudah iseng ditanamin tengahnya Eh hidup bagus yaudah Itu ya buat Intinya buat bumbu Terus bawang juga salah satu sayuran Yang bisa dilamakan Didiemkan gitu kan Jadi kalau kita nanam Ya kalau harganya lagi jelek Ya kita simpen dulu gitu Asal memang kering gini Ya kuatkan sampai 3-4 bulan Ini secara organik makanya Kita gak bisa gede-gede pisang kan Ini bawangnya lucu-lucu Tapi ini organik gitu kan Ini bawang tuh usianya 3 bulan 3 bulan 10 hari Jadi sekitar 100 harian Itu masa panennya Usia panennya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton